Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Brit2B Pratama Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas 2 hal yang sering menjadi batu sandungan di dalam seleksi penerimaan pori Singkat saja 2 hal tersebut, yaitu yang pertama, pull up Bagi calon siswa pria Dan renang bagi pria maupun wanita Kenapa dong bang, cuma 2 itu yang sering menjadi batu sandungan di dalam tes kesempatan jasmani Karena untuk lari 12 menit, shuttle run, push up maupun sit up itu Rata-rata semua orang pasti tidak pernah mempunyai masalah untuk melakukan itu apabila sering latihan Hanya saja terkadang ada beberapa orang yang memang benar-benar susah untuk melakukan pull up Khususnya pria ya Mungkin karena dia mungkin otor lengannya kurang kuat Maupun dia mungkin dibatas overweight ya Pada saat ikut seleksi penerimaan pori Jadi waktu tes kesehatan pertama itu Beratnya itu benar-benar pada batas maksimal toleransi untuk melakukan seleksi penerimaan pori Jadi dia lanjut ke tahap akhir pada tahap jasmani itu Mungkin ditambah lagi dia ada yang namanya istilahnya groggy ya Atau nervous pada saat seleksi itu Ngeliat mungkin kiri kanannya pada banyak ya pull upnya Itu berpengaruh loh pada kekuatan mental maupun fisik kalian Yang biasanya mungkin dia bisa naik 3 Dan pada saat seleksi hari hanya dia nggak bisa sama sekali Karena pada saat kita seleksi kesempatan jasmani itu Pull up itu benar-benar setelah lari 12 menit Jadi saat tenaga kalian benar-benar udah terforsir Kalian hanya dikasih break 10 menit Kalian bakal lanjut lagi pull up Jadi itulah salah satu penyebab orang banyak gagal di pull up Karena pull up tidak naik sama sekali Itu auto gugur Kalian nggak perlu lagi lanjut push up Sit up, settle run maupun renang Kalian nggak perlu lanjut lagi Pada saat pull up itu nggak kuat Nggak dapat satu pun naik Kalian auto disuruh pulang oleh panitia Oke kita lanjut kepada renang Renang adalah salah satu penyebab banyaknya calon anggota pori Yang gagal pada tes kesempatan jasmani Kenapa? Karena dia kurang lebih sama seperti pull up Ada beberapa orang yang sangat-sangat sulit untuk melakukan gerakan renang Belajar renang mungkin dia sudah lumayan pandai Hanya saja pada hari H dia nervous Dan waktu di tengah Udah di tengah kolam Dia mungkin bisa jadi kram Atau dia nervous seperti yang saya bilang tadi Akhirnya tenggelam dan dinyatakan gagal Oke sehebat apapun kalian renang Saya ingatin sekali lagi Jangan pernah melupakan yang namanya pemanasan Karena kram di dalam kolam renang itu sangat berbahaya Sehebat apapun kalian berenang Kalau sudah kram Pasti kalian tenggelam Penuh saya sampaikan di sini juga Apapun tahapan tesnya Mau jasmani, akademik, psikotest, apapun itu Kalian tidak boleh terlalu percaya diri Karena ketika kalian terlalu percaya diri dengan diri kalian Disitulah kadang timbul kesomongan Hingga kalian lupa Dan akhirnya menggabaikan hal-hal kecil yang berakibat fatal Contohnya pemanasan yang seperti saya bilang tadi pada saat mau berenang Oke semoga video singkat ini dapat bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Salam NKRI Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax